Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rian Arian Kudaha dari Keras DL2B Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku 18 yaitu alat perekam maksudnya ke pembahasan Yang pertama yaitu pendahuluan Sistem perekam atau recorder merupakan komponen yang paling berperan dalam proses evaluasi memberikan informasi kondisi sistem ketanaga listrikan dan pada akhirnya dapat memberikan input atau solusi penyelesaian permasalahan sistem untuk jangka pendek bahkan memberikan input atau solusi untuk rencana jangka panjang Sistem recorder merupakan satu kesatuan komponen peralatan yang terdiri dari masukan atau input analog barus analog tegangan, digital input dan digital output lain yang terhubung ke peralatan recorder tersebut bekerja sesuai setting yang digendaki oleh user atau pengguna Secara hardware sistem recorder yang terpasang dibagi menjadi dua yaitu satu sistem recorder yang menyatu dengan relay proteksi yang kedua yaitu sistem recorder yang terpasang di luar atau terpisah dari relay proteksi Peralatan recorder yang dimiliki oleh PLN secara umum adalah sebagai berikut yang pertama yaitu number quality meter untuk PGM PGM merupakan peralatan pengukur motor besar listrik dilengkapi analog recorder dan pengolah kondisi sistem atau input analog barus dan tegangan berdasarkan tim duration maupun trigger sensor pada level seti yang telah diuntukkan ini adalah contoh gambar power quality meter yang kedua yaitu digital fault recorder atau DFR DFR merupakan peralatan recorder yang bekerja berdasarkan input analog barus dan tegangan atau informasi kondisi sistem tenaga listrik input peralatan primer atau input peralatan CC secuder merekam dan menyimpan data kondisi sistem secara otomatis saat menjadi gangguan atau fault yang ketiga yaitu fault locator fault locator based on impedance merupakan peralatan perekam atau pengolah analog input arus dan tegangan melakukan proses recording penentuan lokasi fault berdasarkan teori time zone di lain cara ini adalah contoh gambar fault locator berikutnya yaitu definisi dan fungsi bagian utama DFR bagian-bagian utama dari sistem perekam pengguna adalah yang pertama DFR yang kedua sistem komunikasi yang ketiga yaitu master block atau GPS yang terakhir yaitu printer yang pertama yaitu DFR DFR merupakan satu kesatuan sistem peralatan yang terdiri dari komponen satu daya analog digital data acquisition unit atau DAO dan sensor yang dapat melakukan proses pengamatan perekaman atau record input analog CT dan BT ini adalah komponen-komponen dari DFR yang pertama yaitu power supply merupakan komponen yang berfungsi mengubah kebutuhan arus dan tegangan dari sumber utama dan mensuplai daya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan DFR yang kedua yaitu analog input merupakan komponen yang berfungsi melakukan pengukuran data-data analog dari input CT atau PT dan melakukan perubahan data secara digital yang ketiga yaitu digital input merupakan komponen yang berfungsi melakukan pengukuran data-data input pada saat terjadinya perubahan status akibat perubahannya status close atau open peralatan yang keempat yaitu sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk memberi perintah atau men-trigger DFR untuk mulai merekam pada saat mencari besaran arus tegangan atau status event memenuhi besaran atau setting yang telah ditentukan yang terakhir yaitu DAW merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat proses akuisisi data yang berasal dari komponen input selanjutnya memberikan output berupa informasi semua kondisi dan hasil pengukuran parameter selanjutnya yaitu peralatan komunikasi DFR yang pertama itu master clock master clock merupakan satu kesatuan peralatan yang bekerja untuk melakukan clock synchron dan data waktu melalui satelit sehingga waktu untuk tiap-tiap peralatan proteksi atau perekam yang berada pada lokasi atau set yang sama maupun lokasi atau set yang berbeda menjadi sama jadi master clock ini untuk mensingkronkan atau mensamakan data dan waktu melalui satelit ini adalah gambar dari sistem DFR yang kedua itu printer printer merupakan peralatan bantu yang diperlukan untuk melakukan penciptakan secara hard copy hasil rekod DFR ke dalam bentuk text maupun grafik fungsi utama code locator bagian-bagian utama dari sistem code locator adalah yang pertama itu code locator yang kedua itu master clock dan yang ketiga yaitu peralatan komunikasi TWS code locator merupakan satu-satu uang sistem peralatan yang terdiri dari komponen oversupply atau jet daya CPU atau central processing unit dan sensor yang dapat melakukan proses pengamatan yang kedua yang kedua itu master clock merupakan satu kesatuan peralatan yang bekerja untuk melakukan sinkronisasi data waktu melalui setelit sehingga waktu untuk tiap-tiap peralatan konteks dalam hal ini adalah TWS yang berada pada lokasi set yang sama maupun set yang berbeda menjadi sama yang terakhir yaitu traveling wave system atau TWS master clock atau yang lebih dikenal dengan sebutan GPS sangat penting fungsinya dimana data dan waktu pada saat adanya old charger di kedua sisi lokasi TWS terpasang menjadi sama ini adalah contoh gambar desain TWS disini ada input dan ada output di input disini ada analog GPS dan di output ini ada alarm error dan nanti datanya ini akan diproses oleh CPU atau Central Puzzling Unit ini adalah gambar rangkaian 4 pelanggan selanjutnya yaitu fungsi utama plumber kuali meter atau PGM sistem PGM berdiri dari satu PGM itu sendiri yang kedua itu master clock yang kedua itu peralatan komunikasi PGM merupakan satu kesatuan sistem peralatan yang terdiri dari komponen seru daya sentral processing unit CPU analog dan sensor yang dapat melakukan proses pengamatan atau monitoring rekaman atau rekod pesanan harus tegangan frekuensi harmonisnya maupun pesanan pesanan lainnya secara otomatis master clock merupakan satu kesatuan peralatan yang untuk melakukan simpulasi data melalui satelit sehingga waktu untuk tiap-tiap peralatan proteksi dalam ini yaitu PGM yang berada pada lokasi atau set yang sama maupun set yang berbeda jadi sama ini adalah gambar rangkaian dari PGM selanjutnya itu FMEA peralatan recorder untuk mengatuhi peluang kerusakan dari setiap komponen dan seperti apa jalur perusakannya digunakan metode metode failure mode and effect analysis atau FMEA padahal langkah dalam pembuatan FMEA ini adalah dengan mengelombokkan komponen sistem perekam atau record berdasarkan fungsinya masing-masing kelompok ini disebut subsystem berikutnya yaitu pedoman pemeliharaan pedoman ini dibuat dengan tujuan memberikan panduan kepada regu pemeliharaan atau pengelola gardu induk untuk melakukan pemeliharaan khususnya terhadap peralatan recorder jenis yang dilakukan adalah yang pertama itu inspeksi atau inspeksi dalam keadaan operasi inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam keadaan operasi yang dilaksanakan secara visual tanpa menggunakan alat uji oleh pengelola gardu induk pada peralatan recorder meliputi inspeksi harian dan inspeksi bulanan inspeksi ini inspeksi dalam keadaan operasi ini yaitu inspeksi secara langsung oleh pendukung simpeksi dari gardu induk ini adalah tabel dari pemeliharaan in service infection DFR dan ini adalah tabel pemeliharaan inspeksi infection dari fault locator selanjutnya yaitu ini adalah tabel pemeliharaan dari power quality meter yang B yaitu inspeksi measurement atau pengukuran dalam adegan operasi inspeksi measurement adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan saat peneratan keadaan operasi dengan menggunakan peneratan ukur pemeliharaan ini meliputi satu periode harian yang kedua itu periode bulanan yang ketiga periode 6 tahunan nah ini yaitu tabel pemeliharaan inspeksi measurement dari digital fault recorder atau DFR dan ini adalah tabel dari pemeliharaan inspeksi measurement fault locator dan ini adalah tabel dari fault quality meter nah yang selanjutnya itu set suit down testing measurement atau pengujian saat tidak bertegangan suit down testing measurement merupakan langkah korektif maka pada peralatan recorder perlu dilakukan pengujian pengujian untuk memastikan kondisi alat masih berfungsi sebagaimana mestinya langkah ini dilaksanakan 6 tahunan atau pada kondisi perubahan setting dan konfigurasi yang memerlukan pengujian pada kondisi tidak bertagangan ini adalah tabel dari suit down testing measurement dari digital fault recorder dan ini adalah tabel dari fault locator based recording white system atau tms dan ini adalah tabel dari fault locator based impedance ini adalah mover multimeter atau tabel dari mover multimeter demikian presentasi di saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati